Yang numpang atau bahasa pikirnya neping pesawatnya Partai Solidaritas Indonesia menjamin Kaisang Pengarap menggunakan pesawat komersil saat pulang ke Indonesia dari Amerika Serikat Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara Bidang Hukum PSI, Francine Wijojo Pada Rabu 18 September 2024 Ia mengatakan Putra Bungsu Presiden Republik Indonesia itu hanya menumpang jet pribadi temannya yang juga akan mengunjungi Amerika Serikat Dikarenakan jadwal kepulangan yang berbeda, Ketua Umum PSI tersebut akhirnya kembali ke Indonesia menggunakan pesawat komersil Sebelumnya pada selasa 17 September 2024 Kaisang mengunjungi KPK untuk memberikan penjelasan mengenai fasilitas mewah yang digunakan ya tersebut Hingga saat ini KPK masih belum yakin Kaisang terjerat dugaan gratifikasi Jika terbukti gratifikasi, Kaisang harus membayar ke negara sekitar 360 juta rupiah total biaya perjalanan bersama tiga rombongannya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!